Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Sabara Channel Gaming Di sini kita memainkan kantin sekolah simulator ya Kita lanjutin lagi yang kemarin Yang baru main sudah langsung banyak Mungkin entahlah itu kesalahan atau apa Aku nggak tahu juga Ya sedikit lah pelajaran juga buat kita ya Baru main langsung upgrade-upgrade Harusnya tuh beli tempat jualan guys Oke disini kita masuk Eh belum tidur ternyata Maaf 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 Disini aku belum tidur ternyata Aku mau tidur dulu Biar malamnya lewat Kita tidur dan kita akan jualan lagi di kantin guys Sampai kebuka dulu semuanya Sambil ngejalanin misi juga Kayaknya ada misi beberapa disini guys ya Oke kita akan lewat sini aja kayaknya Untuk kesekolahan Ini dia pintu gerbangnya Kemarin aku udah dapat Satu ini ya Satu Udah dapat satu karyawan guys Yaitu tukang mie ayam Kalau nggak salah ya Coba kita lihat Apakah ada tukang mie ayam disini Nah ini dia coy Aku udah ketemu dia Karena jalanin misi Dia mau jualan di tempat kita Lumayan lah Entahlah Dia minta gaji Aku juga nggak ngerti Dia minta gaji sama aku Terus aku Gajinya gimana Parah sih Oke langsung saja kita coba Eh tadi kita dapat Ini kan dapat Meja dari tempat sepupu kita Entahlah ini Ngambil atau gimana maksudnya nih ya Oke ini dia coy Kita taruh dulu di sekitar sini Nah Oke good Kita jualan dulu Stoknya banyak Urus gini ya Udah mulai terbiasa ya guys Sama pengurusan ini Tapi kalau kalian merasa jenuh Kalian bisa Jalanin quest juga guys Tuh mie ayam kita jalan disana ya Aku rasa mie ayam itu bakalan Ya ada sampingannya juga lah Buat kita Dan kita lihat disini guys Apakah hari ini ada Misi-misi lain guys ya Ada quest seperti biasa Kalau game anti Lukito Selalu ada quest-quest sampingan Iya ini dia nih Cita-cita Curahan hati Apaan lagi nih ya Cita-cita curahan hati nih Kita lihat dulu lah Cita-cita curahan hati ini Maksudnya apa ya Aku habis 500 loh Untuk memanggil si tukang mie ayam guys Coba-coba Eh nanti dulu lah Mungkin setelah tutup kali ya Setelah tutup dari ini Atau sebentar dulu lah Kita jualan disini ya Kita akan ikutin aja Kayaknya nih Cahaya-cahaya bintang ini Entah dia mengarah kemana Ke sekolahan Atau ke tempat mana gitu ya Oke oke Banyak banget nih yang beli hari ini Banyak yang antri Enggak juga sih Oke Mana nih cahaya-cahayanya nih Enggak muncul cahayanya cuy Nah ini dia nih cahayanya Nah Oh berarti kita ke sekolahan Eh ke kota ya guys ya Coba kita ke kota bentar Apakah aman guys Kalau kita tinggal ke kota Jualan kita Ini kah Oh ini dia nih Ada tanda seru di kepalanya nih Halo pemilik toko Eh gue tau loh Jadi Lo pemilik kantinnya Dengerin gue dah Pengen Curcol nih gue Hah curcol? Apa tuh curcol? Tujuan hidup gue Enggak disini Jualan dekorasi doang Tau Tujuan hidup Gue Enggak disini Jualan dekorasi Doang tau Ya Gue pengen jadi terkenal Jadi Miss Universe gitu loh Oke Karena perlu diem aja Mending bantuin gue oke Dengar-dengar ada make up kit Lagi dijual nih Tolong beliin dong Lah Aneh ya Dia yang mau jadi Miss Universe Kenapa kita yang repot ya Bagus Gue tungguin disini ya Thank you Aneh anjir Parah-parah Kita lihat guys Mana ya jual make up Emang ada disini Toko chat ada Make up Enggak ada make up disini Toko kelontong Perabotan kantin Oh ini nih Kayaknya nih Oke ini kita lihat Dekor Dekor bukan ya Ini dekor Buat kantin Cuy Ini toko dekorasi dinding Bukan Mana ya Apa yang kita cari Aneh ya ini ya Torniture Kita beliin cat aja ya Buat mukanya ya Oh ini kali nih Oh toko bekas Oh ini buat jual barang guys Gak bisa Toko chat Ya gak ada guys Dimana tokonya ya Dimana guys Toko kelontong Oh ini Make up kit Ini juga dibutuhkan guys Coklat Kayaknya Kayaknya ya Kita akan kasih dia Sini Dan Coba Harus kita buka Eh Aduh ketonjok dong Ini make up kit Tuh udah dibeliin tuh Ah itu udah Wah makasih banyak ya Oke Sekarang aku mau cobain dulu Make up kitnya Oke semoga aja cocok Sama kulitku ya Ya terus kita apa nih Milik toko Terus apa lagi Wah ada lagi misinya Make up kit yang lokasi Bagus banget Gue Bisa bikin Gue bisa bikin kulit gue Jadi lebih cerah Oke Selangkah lebih dekat Untuk jadi Miss Universe Hahaha Cuman gitu dong Bisa jadi Miss Universe Dengan Miss Universe Mesti pinter ya Aduh gue merasa Gue bego banget nih Minta 2 ribu What 2 ribu dong Biar gue bisa daftar Kursus-kursus gitu Hey Gimana ini Duitku belum ada Masalahnya Oke Gue tungguin ya Duitnya Astagfirullahaladzim Duit kita baru 500 guys Buset Misi perampokan ini guys ya Misi pemerasan Bos kantin sekolah ini Wah Kalo kayak gini mah Ngegrinding dulu Banyak-banyak nih Kayaknya nih Kayaknya ya Kalo teori aku Kayaknya kita harus Grinding dulu lah Sebelum kita Menjalankan misi guys Setuju gak Menurut kalian Kalo Grinding itu Lebih mantap nih Eh Paman Bakso Yah Dia malah istirahat Yah Itu orang pada ngantri Kocak Kayaknya memang kita harus Ini dulu guys Dan disini Untuk questnya Yang Ini ya Quest utama ya guys ya Nah kalo aku mau Ngelanjutin Misinya itu Harus Level 5 guys Eh ini sampingan ya Nah ini nih Harus level 5 Tapi aku disini Belum level 5 lah ya Baru level 3 Wah parah sih Sampingannya mengerikan Ternyata ya Lebih Lebih parah cuy Banyak menguras duit Tadi aku sampingan juga Di paman itu Paman Bakso Paman mie ayam Itu ya kayaknya Coba aku cek dulu Kenapa paman mie ayamnya Gak bergerak ya Paman mie ayam Woy Oke Sini paman mie ayam Ngapain cuy Ada yang tau dia Kenapa Eh paman Hei paman mie ayam Hei Oke Hati-hati Memukur pelanggan Yang tidak bersalah Hah Dapat mengurangi Respect kalian Ada 2 tipe respect Satu Dari murid Dan yang lainnya Dari guru Aduh Pengaruh kemungkinan Hambatan muncul Semakin tinggi respect Yang kalian punya Semakin jarang Kalian menemukan hambatan Aduh maaf 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 Bocil maaf Bocil Ya Bocilnya kabur Salah pukul Aku mau mukul Si tukang ini Ya Allah Maaf ya Maaf ya Bentar Respect murid guys Wih Respect murid nih bosku Respect murid Terhadap Ya Orang pada ngeluh disana tuh Mie ayam gak dijalanin Parah Parah Kenapa mie ayamnya ya Dia memang istirahat Kayak gitu kah Parah 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 ya pak Pak otak di belakang Anjir Diri-diri aja Gak ada urusan dia Ada beberapa sampah Di kantinmu Oke siap Emang sampah naikin level juga kah Tapi waktu kita Kayaknya masih Sedikit panjang Untuk menyelesaikan ini Dan jarang-jarang Ya kan pak guru Eh tapi pak guru Belum pernah ngeluarin quest loh Sampai ini Dari kemarin Gak ada ngeluarin quest dia Siapa tau dia makin respect Asik Respectnya apa nih Kamu naik level Oke siap Naik level Berarti aku level 4 ya Level 4 Nah satu level lagi Baru kita bisa Ngelanjutin Misi guys Misi utama ya guys ya Untuk yang ini Kayaknya aku harus Ngumpulin duit Duitnya sekarang tuh Lebih lambat ya Daripada War Netlab Cuman liat stok dulu Stoknya lumayan banyak Dia belinya juga Enggak satu-satu sih Ini Jadi ada yang beli 2, 3 Bahkan sampai 16 Cepet aja sih Perputarannya Kalau di War Net kan Kita nunggu Dan otomatis Kalau ini enggak Kursi itu Kira-kira penting gak ya Buat mereka duduk disitu Kalau penting ya Kita bisa beli kan Itu kenapa Ya Allah Mamang-mamang Mamang mie ayam Apa sih Ada yang tidak bayar Weh ada yang tidak bayar Sabar Ada yang tidak bayar Mana nih Eh bocil Ini bocil yang kemarin nih Gak bayar kamu Hah Gak bayar dia Mencoba ya SD SD Dia gak bayar kamu ya Oke Apalagi nih Itu tuh Mi ayam Astaga Mi ayam Kenapa gak gerak Wah Pemasukan kita guys Apakah ini akan berpengaruh Sama pemasukan kita Oke Banyak yang duduk disitu Apakah duduk itu Mempengaruhi Keuangan ya Tuh ya Kita lihat Duduknya sih bergantian ya Ada misi nih Dari murid Murid Ada murid Ada apa Ada murid Yang berbicara Bocah curang Eh kak nilaiku Belakangan ini Jebol Jebol nih Please Kasih aku 100 LP Buat beli lembaran Ah Jangan nyontek Jahat banget Aku mungkin bakal gak naik kelas Cuman aku gak bakal kesini lagi Ya Ya Dia gak respect Tapi guru respect sama aku guys Ada yang maling Ada yang maling Ada yang maling Botak Botak Buat main aku Sudah balikin stoknya Oke Bagus Kamu sudah balikin Oh gitu ternyata Kalau kita menegur dia Berarti guru respect sama kita Tapi kalau kita Menjalankan Apa yang dia mau Mereka respect ke kita Cuman guru Tidak respect sama kita Jadi kayak Plus minusnya Ada lah ya Tidak semuanya Pilihan itu Harus benar ya Benar untuk Sebagian Dan tidak benar Untuk sebagian gitu Kayaknya Nah itu Mie ngayam itu loh Kok dia gak buka-buka Mie ngayam Apa stoknya habis Seperti guys Seperti guys Ini Mie ngayam Mie ngayamnya gak buka Coy Wih pak Alah ilah Bentar Mie ngayam ini harus apa guys Dikasih minuman Gak juga Kok duduk situ Wah parah sih Parah mie ngayamnya Oke Tadi kita 2000 Agak lama guys Questnya Utama Utama Mungkin Juga lama ya Oke Kita akan skip aja ya Oke guys Kita ada misi Dari Tuan Saup Bukan misi Si Ipen Hei kamu apa kabar Aku punya pertanyaan Untukmu Oke Jadi aku lagi ngadain tantangan Sekarang Apa kamu tertarik Tantangan apa nih Ya aku tertarik Kamu sudah subscribe Atau follow media sosialku gak Sudah Wow Kayaknya ada yang nge-pans banget nih Untuk Penggemar setiaku Oke Aku punya hadiah misterius Untukmu Tapi kamu harus bawain aku Sesuatu yang aku minta Baru nanti aku kasih hadiah misterius ini Oke Terima kasih bapak Pergi dan bawakan aku Apple gantung Hah Apple gantung Apple gantung Apple apaan cuy Ya Allah Itu mie ayam gak jalan-jalan guys Kasian yang nunggu di mie ayam Gak jalan-jalan dia Apple gantung Apple gantung apa ya Apple gantung ya Kita cari dulu guys Siang-siang ini Eh Ada yang tidak bayar Oh my god Oh my god Mana yang tidak bayar Langsung Ada yang tidak bayar kayaknya Langsung kita lewat meja ya kan Apple gantung dimana ya Apple gantung Lalu guys Apple gantung Kita keluar kota dulu Mencari Apple gantung Apple gantung Dimana tuh Apple gantung Apa kalian tau Apple gantung itu ada di Bentar Apakah di alat-alat kosmetik ini guys Eh Bukan dong Oh ini ada AC juga Emang kantin Di AC-in gitu Uh parah Ini Toko kelontong Apple gantung ada gak pak Disini pak Ini apa nih Ambil Dapat 100 LP Oke 100 LP Ada lagi nih Ambil Dapat 150 LP Mantap Terus Apalagi Apple gantung ya Ini apa nih Tempat apa nih Oh mancing Apple gantung Ada jual Apple gantung pak Apple gantung Toko chat Gak ada jual Barang bekas Jual barang Apple gantung Ada dimana Mana dimana Pak ada jual Apple gantung pak Tidak ada juga Hmm Gimana ya Si cepat Apple gantung Gak ada Si cepat Oh ini yang tadi nih Yang minta duit Sama kita tadi kan Apple gantung Dimana ya Oh ini dia cuy Ini dia cuy Pergantung Seribu Nice Untung kita punya duit Aduh beli dua lagi Farah Bentar Kita cari box Box Siapa tau di box Ini ada duit Dapatkan 100 100 gorengan Oke Siapa tau Disini ada box Box yang Menang Hasilkan Duit Oh itu ada tuh Oke Dapat modal aja Kita ya Modal Duit Kayaknya Mirip-mirip aja nih Modal Sama duitnya Dan Habis ya Boxnya Aduh Ngumpulin duit lagi Seribu Sama si cewek Belum beres-beres Sama si cewek Belum beres Terus Sama Ini Bang Andi Belum juga nih Dua lagi Dua ribu Buset Ini ada box Oke Lepat 100 Lumayan Itu ada box Banyak Nyari box Aja nih Hari ini Jalan pintas Menuju kekayaan Cari box Jalan pintasnya Box 100 Lebih cepat Daripada jualan Nyari box Nyari box Tiba-tiba box Menjadi Prioritas utama Kita Siapa tau Disini ada Tuh kan Ada Oke Dapat 100 Stock Disini Adakah Oh Tuh Ada tuh Oke Dapat lagi Ambil 100 Stock Lagi Disini Ini Juga Blender Uh Lumayan Tapi Itu kan Cuman Berapa 50 Oh 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 Oke Mie ayamnya cuy Gak jalan-jalan cuy Gimana ini ya Eh Ada bocil Jangan minta duit Tapi Aku kehilangan Dembar jawabanku Kakak bisa kasih aku 50 LP Biar aku bisa beli yang baru Eh Hilangan Oke Bantu mereka Buat nyontek Kasih tau Nyontek itu salah Tersalah lah Ntar juga aku ketemu Orang yang mau bantuin Marah dia Anjir Aduh Parah bocilnya Coy Bocilnya ngambek Coy Gara-gara gak dikasih Lempar jawaban Parah nih bocil Rupanya ngegrinding Disini Harus hard dulu Guys Teorinya Ngebisa Kita langsung Jalanin misi Kalau tanpa duit Setau aku ya Kayaknya nih Eh Bentar 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 Kenapa kamu Hah Mau ngapain Mau ngapain Hah Dari sana Sudah mencurigakan Ini belum beli Apa Belum beli Alat baru Udah ada misi Yang minta 2000 Padahal dari tadi Kayaknya aku udah 5000 Duit nih Kayaknya Eh belum 3000 Oke Kalau kita pasang ini guys Ada yang tidak bayar Hei bocil Jangan tidak bayar Bocil Kalau menurut kalian Kalau kita pakai Kursi Dan juga Perlengkapan kursi Kan kayak ada Kecap gitu Segala macam Itu bakal Nambah gak ya Uangnya Menurut kalian ya Dan mungkin Untuk hari ini Kita bisa Sampai disini dulu guys Nanti kita akan Lanjutin lagi Di episode ketiga Mungkin aku akan Menggrinding Sampai ceritanya Akan masuk akal Dan ini juga Masih belum Level 5 ya Jadi Nanti Lanjutan Di episode ketiga Mungkin kita akan Selesaikan juga Requestan dari Bang Andi Rukiito Dan lain-lain Thank you semuanya Jangan lupa klik like Subscribe Dan juga Comment kalian See you Next time Bye-bye